Pemirsa sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebutkan Balaroa dan Petobo, Palu, Sulawesi Tengah tak bisa lagi dibangun pemukiman pasca gempa dan warga harus direlokasi. Menurut Basuki, wilayah Balaroa dan Petobo sudah tidak bisa dibangun kembali karena kondisi tanah fondasi dan geologi tidak bisa dipakai kembali. Jika di wilayah ini dibangun kembali, maka situasi seperti ini dapat saja kembali terjadi jika gempa ini kembali datang. Basuki menyebutkan bahwa relokasi warga akan lebih dulu menunggu proses rehabilitasi pasca gempa selama 2 hingga 3 bulan. Sementara itu, Basuki juga belum bisa mengungkapkan wilayah mana yang akan digunakan untuk relokasi Petobo dan Balaroa. Basuki mengatakan bahwa pemerintah saat ini juga sedang merancang tata kota Palu setelah terdampak bencana. Terima kasih. Terima kasih.